Oke guys, ketemu lagi dengan Arief Tubo Channel. Kali ini saya akan membahas cara setek batang pohon semara menggunakan media air dan botol bekas. Oke, saya akan tunjukkan caranya, bagaimana caranya, dan tanaman lain oke setelah ini. Oke guys, saya sudah berhasil bereksperimen menyetik batang pohon semara ini menggunakan media botol bekas dan media air. Oke, lihat guys, contohnya seperti ini, sudah tumbuh akar, kita buka. Lihat guys, ini akarnya sangat panjang dan banyak sekali, kita buka, lihat. Oke, ini contohnya guys, kita sudah berhasil menggunakan media air dan botol bekas. Akarnya tumbuh seperti ini, memanjang sekira-kira dua bulan yang lalu. Pohon semara ini saya menggunakan media air dan botol bekas. Cara menyetiknya, saya akan tunjukkan setelah ini. Dan saya tunjukkan juga tanaman lain, saya setek pakai bahan botol bekas sama media air. Oke, oke guys, saya tunjukkan tanaman jamu jamaica ini, tunasnya ada di bawah. Terus saya setek pakai media air dan botol bekas seperti cara saya tadi yang di pohon semara. Ini kita lihat guys, sudah ada tumbuh batangnya, batang akarnya. Saya perlihatkan sebentar lagi guys. Oke guys, setelah kita tadi membuka botol mineralnya, ini akar pohon jamaikanya, sudah tumbuh tiga biji guys. Lihat, tumbuh tiga biji, seperti ini. Ini, sudah tumbuh tiga biji, sama seperti pohon cemara tadi, sudah berakar. Ini eksperimennya sudah berhasil. Habis ini saya akan mempraktikkan cara menyetik batang tanaman melalui media botol bekas dan air. Oke, setelah ini. Oke guys, selanjutnya kita sudah persiapkan medianya, itu botol bekas dan pisau dan sebuah kawat. Oke, sebelumnya, kita harus mempersiapkan batang pohon tanaman ini seperti ini, berbentuk lurus. Kita lihat, bentuknya lurus seperti ini, setelah itu kita sayat. Kita sayat kecil saja guys, keliling, menggunakan pisau. Oke, inilah eksperimen saya guys, cara setelah batang tanaman. Kita sayat keliling. Kita sayat keliling kecil saja guys, batangnya melingkar. Gunanya ini adalah untuk memutus kulit pohon ini atau batang tanaman yang tidak sedek. Nah, setelah kita sayat ini, sudah terputus. Sudah terputus. Lepisam batangnya itu, selanjutnya kita persiapkan sebuah kawat. Yes, kawat kecil ini gunanya kita ikat di sini. Inilah yang saya lakukan, mengeksperimen cara setelah batang tanaman pohon cemara. Gunanya, kawat ini adalah untuk menahan yang kita sayat tadi. Oke, sudah selesai guys. Sudah selesai. Sudah selesai ini. Kawat ini melingkar yang kita sayat tadi itu, diikat dengan kawat. Setelah itu, kita persiapkan botol bekas ini sebagai medianya. Oke, setelah kita siapkan botol bekas ini guys, kita potong bagian ini, bagian atas sisinya ini seperti ini jantungnya guys, untuk tempat batang pohonnya mengait. Setelah kita potong ini dengan pisau, kita bentuk seperti ini. Lalu kita masukkan botol mineral yang pertama. Botol ini ke pohon, oke. Dengan sebagai penyangganya adalah sisa kawat tadi itu guys. Nah ini. Kita masukkan dulu, kawat penyangganya yang sisa kita potong tadi itu. Oke. Selesai guys, seperti ini contohnya. Setelah itu, kita isi air. Sampai penuh, sampai mendekati batang pohon cemara ini. Oke, contohnya seperti ini guys. Maka, setelah dua bulan, maka akarnya itu akan tumbuh karena berdekatan dengan air. Oke, sekian dulu cara setik batang pohon cemara melalui media botol bekas dan air. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel saya. Karena subscribe itu adalah gratis. Biar bisa membuat video-video selanjutnya. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.